Intro Kita menuju informasi lain, bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina masih tertahan di Mesir. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mengaku bakal bernegosiasi dengan Israel, ikhwal suplai bantuan tersebut. Konflik antara Israel dan Palestina menjadi atensi dunia. Tak terkecuali Indonesia yang turut memberikan bantuan logistik dan obat-obatan ke Palestina yang terdapat banyak korban jiwa. Namun, bantuan yang diangkut dua pesawat C-130 Hercules dan pesawat Airbus A-330 masih tertahan di Mesir karena belum mendapat izin masuk dari otoritas Israel. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono dalam kunjungannya ke Kabupaten Madiun Sabtu pagi menyampaikan bahwa kendala tersebut di luar kendalinya. Persoalan tersebut juga di alami negara lain yang mengirimkan bantuan. Namun, piangnya terus berupaya bernegosiasi dengan Israel agar bantuan tetap bisa masuk. Baik sudah mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat Palestina. Ya, dengan bantuan yang ada kita kirim karena prosedurnya memang seperti itu, ya kita ikuti prosedur. Karena negara lain juga banyak yang bersama-sama kita. Ya, mudah-mudahan tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan piang selain maupun Palestina supaya ini bisa masuk. Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan mereka supaya karena ini adalah bantuan kemanusiaan. Harapan kita semuanya bisa betul-betul nyampe ke sasaran dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Palestina. Selain bantuan kemanusiaan, TNI juga akan mengirimkan bantuan kapal rumah sakit ke Palestina. Namun, Yudho masih mengkoordinasikan titik lokasi kapal tersebut bersandar. Terima kasih.